Gue liat di whatsapp, gue tuh buset dah orang penting-penting nganggep dia udah kayak dewa banget ya Padahal gue tau banget dia kayak apa-apa Dulu waktu winter, dia tuh selalu naik sepeda Oke Dia sepedanya butut, selalu pake sial Gue rasa sialnya cuma satu Tidur apa-apa selalu pake sial itu Bener gak? Iya iya Sekali dia kedinginan atau kehujanan lupa gue Masuk ke toko Hanya khusus buat untuk memanaskan bodi Iya Sampai kan gembel Dikiran maling Ditepon polisi Padahal S2 udah lulus Ditepon polisi Dikiran maling Ya jumpa lagi di acara Huda Morgan Menir Selamat pagi menir Kita anggap semuanya pagi Kita akan bicara yang enteng-enteng aja Udah capek lah Padahal dia berpolitik ngomongnya curang-curang-curang Ya ngomong curang juga Ngomong curang ya curang Ya curang Semua yang menang dianggap curang Udah lah kita ngomong santai-santainya bersama dua sahabat saya Coach Justin Laksana dan Profesor Ferry Latwi Yang saya tidak nyangka ternyata mereka disana tuh udah jadi komplotan gitu Penjahat Bersama Penjahat Saya tau saya mau nanyakan betul Orang Belanda tuh terkenal pelit ya Sehingga ada istilah kalau pacaran pun mereka bayar sendiri-sendiri Dan itu masuk dalam kamus bahasa Inggris namanya go Dutch Jadi kalau I will go Dutch Itu artinya kita mari kita berkencan Makan dimanapun bayar sendiri-sendiri Pelit banget memang ya Profesor Ferry Ya kalau masalah pelit sih begini ya Basically mereka mungkin bukan pelit ya Kita melihatnya dari kacamata kita Jadi kita menggunakan istilah pelit ya Sebab mereka gini Mereka adalah orang gini Kalau paham orang Belanda Orang Belanda itu orang yang hidup dengan planning yang sangat matang Ya Penuh perhitungan Penuh perhitungan Very organized Very organized Karena apa? Kalau mereka tidak hidup berdasarkan planning alamnya kejambos Ya kan dingin Ya kan winter Ya salju berkepanjangan Salju berkepanjangan Jadi mau gak mau Mereka tuh harus bener-bener Kalau ada budget Mereka planning itu Ya kan ya Gaji sekian Pengeluaran untuk anak sekian Nanti kita mau nabung Mau vakansi ke Spanyol Misalnya Tahun depan sudah tahu Mau kemana Hari apa Berapa budget Naik pesawat apa Hotel mana Sudah tahu Sudah dihitung Dan bangsa Belanda Adalah bangsa pencatat Ini lebihnya Kita kalau gak ada Belanda Yang mencatat Kita mungkin gak tahu Sejarah kita Gak tahu yang real You can imagine Dulu Waktu kita masih kuliah di sana Itu sering kita ketemu Anak-anak yang ngambil Doktor Ya kan Di Cairo sana Mengenai Islamologi Oke Tahu risetnya kemana Kaleiden loh Delay ini lebih lengkap Lebih lengkap Ini bangsa arsip ya sebenarnya Bangsa arsip Bangsa arsip Bangsa yang kalau ngeliat apa-apa Itu dia catat Ya kan Nah termasuk Mungkin kalau ngomong tadi Godach Segala macam Itu memang Gak boleh keluar dari catatan dia Ya kan Ya 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 Misalnya apalagi Mereka biasa ya Buat mereka Kalau disini kan Kalau kita Godach gitu Dikatain pelit Apalagi sama cewek kita ya kan Apalagi sama cowok Apalagi baru pacaran gitu Padahal sih istilah pelit itu kan tergantung situasinya Kita pun pada saat kepepet juga Mau gak mau kan Godach ya kan Ya 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 Nah orang Belanda ya selalu karena memang udah ada catatannya Ya ya pendapatan gue sekian Besok gue makan apa Rusya gue mau kemana Dan segala macam Dicantat Mau gak mau gak boleh keluar dari relnya Ya kan Nah tapi kalau setiap orang disana agree dengan itu Ya gak ada istilah pelit Sepangkat Dia udah tahu Jadi semoga ini bukan apa ya Kalimat penghubur diri untuk Supaya gak dibilang pelit Perhitungan Bukan perhitungan Betul ya Godach Lo punya pengalaman Ya 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 Dalam arti Ya mungkin gue waktu kesana itu kan umur 12 Dan gue Gue dididik dengan Ya tetap ada Asianya lah Jadi gue sama temen-temen gue Gak terlalu Godach Tapi lama-lama Ya kita Mau gak mau Mau gak mau Apalagi kalau Tambah tua Kan budget kita juga pas-pasan Pas SMA kuliah Jadi mau gak mau Kita lakukan itu Seperti pacaran Kalau kita going out Ya bayar sendiri-sendiri Itu ada sesuatu yang Gue dengar ya Kalau diajak makan-makan keluarga tuh Makan-makan nih Yang dinipas sama Diundang gitu Dan kadang-kadang Tuan rumah juga Ngasih Apa ininya ya Ngasih kayak tagian Atau yang datang itu Juga sharing Sharing biaya makannya Sharing biaya makanan Iya Bayangin loh Diundang Dalam satu acara keluarga Kalau rame-rame lah Kalau rame-rame Yang diundang itu Dengan kesadaran Atau tidak Gue gak tau ya Tapi ini kebiasaan mereka Untuk sharing Bayarnya sekian Segitunya ya Ya itu artinya Gini lah ya Kalau dalam hal itu Udah tadi Seperti tadi Kalau setiap orang Agree dengan cara hidup Ini kan norma hidup Ini kesemakatan Norma itu kesemakatan Konsensus Kalau tidak ada yang keberatan Ya gue aja Itu hal yang biasa Nah apalagi Kalau umpamanya Kita ngomong Kehidupan student Kehidupan mahasiswa Waduh bos Itu menyedihkan sekali Mereka dapat beasiswa Memang benar ya Yang gak mampu Dapat beasiswa Orang tuanya Yang dianggap Arbeders Atau pekerja buruk Biasanya itu Dapat beasiswa Dan you know Itu beasiswa yang diberikan Bukan cuma beasiswa Semua universitas di Belanda Itu state university Ya Sekolah negara Dan itu subsidinya 97,5% bos Dari negara Jadi itu bangsa Sekarang beda ya Karena banyak sekali orang luar negeri Datang kesana sekolah Dibedakan kalau gak salah Uang kuliahnya Dulu jam kita masih gratis Orang luar negeri Sekarang orang luar negeri Bagi 15 ribu euro Iya Beda 15 ribu euro per tahun Per tahun Iya Tuition Iya 15 ribu Masih murah Dibanding Masih murah Dibanding Nah balik lagi kesana Anak-anak ini Sebetulnya gini Mentalitas Belanda Lulus SMA tuh Of commerce Ya kan Gua tinggal di kamar Harus keluar rumah Harus keluar rumah Umur 18-18 18 harus keluar rumah Iya Gua 19 Keluar rumah Iya harus keluar rumah Lu yang ngasih lu makan siapa? Kan beasiswa Kan beasiswa Oh beasiswa Oh begitu ya Iya Jadi dia merasa Udah 17 saatnya Gua keluar rumah Kalau commerce Gua akhirnya kos-kosan lah Ya kos-kosan Nah disitu kan Buatnya serba Terbatas Boatnya kan Survive atau tidak survive Tergantung How you manage your money Yang dengan cekat-cekatnya Lu harus pas Jadi tuh gak ada Yang namanya mahasiswa Komar ya kita makan-makan Gua yang bayar Gak ada Pesta-pesta gak ada Core Yang paling mahal itu core Nah core ini Nah disini kita bicara Soal sosial class Sebetulnya Di negara yang demokratis pun Sebetulnya namanya Sosial class itu ada Kelas orang kaya Dan kelas orang yang kurang kaya Kurang mampu Nah itu terlihat Kalau kita di mahasiswa Anak-anak yang Orang dari berada Itu biasanya Perkumpulan mahasiswanya Dipakai core Ya kan Ini Kelas borjuis lah Gitu kan Sebab aktivitas itu Makan bit banyak bos Ya kan Kosano Komori Makan bola Makan hoki Makan swiss Makan ski Kalau anak orang biasa Anak buru Gak mungkin lah Nah yang kedua Itu juga ternyata Pada waktu kita selesai Sekolah It matters Biasanya gini Kita misalnya selesai Ini graduation Udah graduated Kita ngelamar di Philips misalnya Perusahaan besar Dan mereka Biasanya kan Anak-anak juga Yang dulu Belang aktif Di kampus Dan anak-anak orang Kaya ditanya Dulu lu aktif Kewis dimana Di student for anything Apa Gitu kan Kalau dia bilang Wah League bank core Kayak begitu-gitu Gue anak core Gitu Ini tidak demokratis Diskriminatif Enggak Gitu loh ya Karena merasa habitatnya Iya kan Ini habitatnya Bahasanya cocok Ada apa ya Ada bonding Ada bonding Ada bonding Jadi Itu pun berlaku Gitu loh ya Tapi Kebanyakan Di sana memang Bawa dibilang Siapapun Berhak untuk kuliah Siapapun Berhak untuk sekolah Iya kan Sampai sekarang Sampai sekarang Bahkan Yang gak enaknya Gitu di Belanda Adalah kembali lagi Itu dunia yang Sudah steril Yang kita udah gak bisa Ngapa-ngapain Semua udah rapi Bos Sudah diatur Sudah diatur Makanya Proferi pulang Di sana Persis Iya Bener bos Istilahnya begini The best administration System in the world I think Belanda Iya kan Sampai dianggap Sangat birokratis ya Bapaknya Otto Iya kan Jadi ada teman kita Otto Yang kebetulan Cucunya Leimena Otto Leimena Oke Nah Bapaknya dia Bapaknya dia kan Orang Sunda Ibunya Anaknya Leimena Leimena Sekolah kedokteran Di Leiden Kalau gak salah Tahun 30an Iya kan Dan kalau bikin Rayboes Di sana Bikin SIM Rayboes itu SIM Itu Untuk sepanjang umur Iya kan Kecuali Kalau kita bikin Mencelakai orang Tapi selama Gak ada perkara Lintas kita Seumur hidup Tahun 80 Kalau gak salah After so many years Dia balik ke Belanda Dia bilang Di Leiden Dia bilang Ik ben men Rayboes Kueit herat Ya kan Saya hilang Rayboes saya ini SIMnya hilang SIMnya hilang Iya kan Di kemintil Ya kan Lalu ditanya nama Siapa Dulu tinggal dimana Bikin dimana 15 minit Jadi Bos keluar Jadi Adulisitasnya Demikian rapi Wuduh rapi Nah sayangnya Kita gak pernah Mendapat kesempatan Pada waktu Jaman kolonial Dulu Ya kan Cuma sebagian Segelintir orang Ya Krem dera Krem bangsa kita LLTTK Omni yang berat Ya kan Yang belajar disana Dan dapat kesempatan Sekolah Belanda Gitu kan Gak seluruh rakyat Indonesia Dan itu pun udah dasyat Kenapa Kenapa begitu sekolah dibuka Untuk bangsa kita Jadilah para pemberontak Gitu kan Jadilah orang-orang yang sadar Bahwa negerinya Dijajah Gitu kan Ya kan Selalu pendidikan Hanta semuanya Jadi satu hari Saya sering ngumpulin buku-buku bekas Ya kan Biasanya Ika Nerblak Di Rotterdam ya Tempat Kota Koloak Satu hari Saya lihat buku kucel Harganya cuma satu hold Dan waktu itu belum euro Dan bacaan bawahnya Syahrusat Judulnya Indonesia Overpaintingan Ya kan Arti apa Pemikiran-pemikiran Indonesia Indonesia Overpaintingan Wah tak baca Buka bahasa Belandanya Luar biasa tingginya Dan kontennya Luar biasa Dan itu aku pikir Ini anak baru umur 19 tahun Yang nulis You can imagine Syahrir Dasarnya Tutan Syahrir Dan ternyata memang itu Pemikir yang hebat Dia Ya Pemikir mamang Nah jadi Itu memang sayang Pada waktu Belanda itu pergi Kita gak sempat belajar dari mereka Mereka udah diusir-usirin Udah jajah 30 tahun ya Kalau catatan sejarah Catatan sejarah 30 tahun Walaupun kita bisa deny ya Secret Nah cuman sayang kita belum sempat Lain beda sama Malaysia Malaysia kan bikin persemakmuran Dimana dia tau Dia harus belajar dari penjajahnya kan Kita belum sempat belajar Dengan sakit hati yang luap-luap Kita usir-usirin mereka Padahal kita gak punya apa-apa Di sini kan Ya kan kalau nasionalisasi O-Naming dan segala macam Gak ada manajernya kan repot bos Akhirnya kan waktu itu jatohnya Gak jelas semua itu ya Kita liat aja sekarang PTPR Jadi apa gitu kan Oke coach lo mau menambahin sesuatu coach Tentang kehidupan di Belanda dulu Gue masih inget waktu Yang bikin gue shock Jadi gue umur 12 kesana kan Gue mengalami beberapa culture shock ya Salah satu itu kita bertamu Kebetulan gak diundang Numpang aja ke keluarga Belanda Dan kebetulan itu makan malam Mereka makan kita gak diajak makan loh Segitunya ya? Segitunya Karena mereka sudah prepare semuanya Prepare Udah beli pas-pasan buat mereka Udah beli pas-pasan Itu culture shock Kita orang Indonesia Kalo sebenernya Kamu lapernya? Oh pasti enggak Padahal kelaparan gitu ya Cuman ini salah satu yang bikin gue shock Bahwa oh ternyata Hitung-hitungan itu Yang dimaksud seperti Ini sebenernya bukan mereka pelit ya Kalo gue bilang Tapi ada hemannya Tapi memang dalam budgetnya Saya denger bahwa Orang Belanda tuh Kalo makan pagi makan siang Pake roti yang sama ya Dia gak masak Kecuali untuk makan malam Karena mereka sadar betul Mereka tuh apa ya Tripti ya Hemat Mereka makan malam itu Cuman sekali ya Cuman sore Siangnya itu Makan roti rata-rata Yang dimakan juga waktu pagi hari ya Pagi, siang Makan roti sama cheese Atau maham Ya buktinya badannya gede-gede juga kok Iya orang Belanda tuh Rata-rata cowoknya 185 cm Termasuk bangsa Bangsa paling tinggi Paling tinggi 185 cm Artinya gizinya bagus dong ya Iya Dengan makannya seperti itu Dan malam baru Makan warm meal lah Kayak kentang sama daging Iya Yang dipanasin Iya Iya Dan satu Etika tuh kalo kita bertamu Diajak makan Jangan ada sisa Oh Iya Gak boleh ada sisa Dianggap tidak hormat? Dianggap Enggak Wasting Dianggap Bukan cuma wasting Kita Mungkin Mengatakan makanan lu gak enak Gitu lah Ya kan Itu tersinggung orang Belanda Jadi kalo kita disediain makanan tuh Habisin Mesti habis bos Kalau disesain orang tersinggung Ya mungkin Gak enaknya bikinan Sementara ada etika terlalu Saya pernah ngajarin di konten saya Kalo diajak makan malam Jangan dihabisin Karena keliatan lu serakah gitu Kalo Belanda beda Itu perbudaya beda Iya Itu yang Nah kalo orang Belanda malah tersinggung Nah Begitu juga Makanya jangan kaget Kalo kita dapet tamu orang Belanda nih Iya kan Kita kan biasanya ada aja sih Yang kita sisain buat ntar gitu kan Iya kan Kalo orang Belanda Kita sisain semua Abis semua Iya kan Kalo gak dikasih apa pun Gak ada masalah kali mereka Kalo gue sukanya Ya mungkin karena gue umur 12 tahun ya Jadi Karakter gue kan dibentuk disana Oke Jadi gue belajar Ya straight to the point itu disana Iya Jadi Dari kecil gue sudah diajarin Walaupun gue kan minoritas Non-white Iya kan Bahasa Belanda waktu kecil juga masih pas-pasan ya Tapi They treat me as Equal gitu Sama orang Belanda Jadi Lu tetep punya hak dan kewajiban yang sama Iya Dan harus berani ngomong straight to the point Dari awal kan kita Adaptasi ya Iya Cuman karena temen gue beruntung Hampir semua Belanda Zero Asia Pokoknya Eropa semua lah Jadi gue dengan gampangnya gue adaptasi Gak ada tuh yang di Merasa bahwa lu dianggap orang asing Gak ada Gak ada Makanya gue bilang Orang bilang Wah diskriminasi Gue gak pernah didiskriminasi disana Gak ada Kalo dia gak pernah disiskriminasi Cuman pernah dianggap paling Ditangkep di latar dam Eh itu kenapa Jadi gini Mungkin dia gak mau ceritain ya Orang kan Gak gue yang cerita Orang kan kenal Prof Ferry sebagai Ting-Tengnya mungkin Mau dua Pokoknya Kalau gue liat Di WhatsApp gue Buset dah orang penting-penting Nganggap dia udah kayak dewa banget Padahal gue tau banget dia Dulu waktu winter Dia tuh selalu naik sepeda Oke Dia sepedanya butut Selalu pake sial Oke Gue rasa sialnya cuman satu Tidur mau apa selalu pake sial itu Bener gak? Iya Sekali dia kedinginan atau kehujanan lupa gue Masuk ke toko Hanya khusus buat Untuk memanaskan bodi Iya Tampaknya kan gembel Ini masih rapi nih Kalau lu liat begini Ini rapi nih Karena maksudnya Duh Lalu gembelnya Entah ampun Dikira maling Ditelepon polisi Padahal S2 udah lulus Ditelepon polisi Dikira maling Kok dikira maling Kau tau polisi nyamperin gue Ditambil Gue kaget nyolong apa-apa Rupanya Si pemilik toko curiga Ini jangan-jangan rampok kan nih Udah hitam Udah hitam Rambut panjang Iya kan Terus pake jas hitam Gembel Gembel banget Pemilik toko bilang Ini orang mau rampok nih Pencet kenop kan Kan ada kenop tuh disana Polisi Polisi dateng Iya polisi dateng Aduh Gak ditanggap Gak diproses Cuman Cuman Bahwa Dulu dia itu beda sama sekarang Beda banget Saking kirinya dulu Ini gue buka aja Sekarang Pemelukuran Punya lambo Sekarang iya Berapa 15 tahun lalu Dia naik Porsche Keluar Mau tes Porsche Waktu di rumah Indonesia Naik Porsche kemana-mana Tapi di waktu di Belanda Saking kirinya Dia kan Rokok berat Jadi ngerokoknya itu yang Yang ngelinting sendiri Ngelinting sendiri Oke Itu ada Ada device-nya kan Jadi masuk ke Cekrek Nah dia tuh sering Kerumah nyokap gue Tapi sering lupa Itu barang Sampai nyokap Ini apaan Ada 4 barang Yang untuk bikin rokok Punya gue bos Dengirit Ngirit 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 Jadi inilah kenapa Memang dulu Ferry Ya bukan Ferry aja Gue juga Kita ngirit Dididik dari Dari kultur yang Seperti itu Itu yang membuat Barangkali itu yang membuat Apa Coach Justin sama Prof Ferry Bisa apa ya Survive ya Bisa survive Survive Karena ngalamin Masa-masa yang Tidak gampang Tapi ada juga Banyak yang stress juga Karena social life kita Di Belanda kan Termasuk individualistik Jadi misalnya gini Justin sama Sama gue nih Satu kampus Sekolah Dia pas lagi ujian Dia kan Tin lu ngapain Ngomong dateng nih Gue besok mau ujian Gak ada Itu stress Tapi kita kan Disini kan gampang sekali Ketemu temen Nah makanya Anak-anak tuh banyak Kalau stress tuh Dingin-dingin Wintar gitu kan Cuman pake Karena CD doang Bawa-bawa TV Kemana deh Ngasih tetangga Ya gila Karena tiap hari TV doang Ibu Rani Ya kan Yang stress di Rotoram banyak ya Delive paling banyak Kalau delive tuh paling banyak Dan kalau ada ke Belanda Cuman di Belanda Tayangan-tayangan TV-nya Barangkali ada yang gak ada sensor ya Gak ada Gak ada Yang pornografi Atau apa Sebebas banget Sensor itu bukan Tidak demokratis Jadi gak boleh Jadi no sensor Ya Oke Uh 20 menit Udah kebanyakan Simpen dulu Cerita kita masih banyak Banyak yang lucu-lucu Kita akan bahas lucu-lucu Kita bongkar abis Tentang air Kita jumpa lagi Di episode selanjutnya Bye 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 Terima kasih.